Halo guys, bertemu saya lagi, Erwin Yumel dalam cerita Misteri Hantu Sabah Episode pada kali ini, atau cerita pada kali ini, saya akan bercerita tentang sejenis makhluk hantu mengikut dari kepercayaan atau pengalaman cerita dari etnik Iranun Kutabulun guys mau tau nama hantu dia itu? Nama hantu dia ialah Apu-Apu mengikut kepercayaan dari etnik Iranun guys, Apu-Apu merupakan sejenis hantu yang menyerupai manusia tetapi mempunyai ketinggian yang sangat luar biasa ketinggian manusia biasa jika dibandingkan dengan Apu-Apu hanya mencapai peras lutut saja ketinggian Apu-Apu ini dikatakan melebihi pokok kelapa Wah, sangat tinggi kan guys hantu ini? menurut cerita atau pengalaman dari etnik Iranun yang pernah terserempak dengan hantu ini semasa beliau masih kecil dan keluar dengan bapaknya untuk mencari penyu, mereka telah terserempak dengan hantu tersebut ketika dalam perjalanan balik beliau mengembarkan Apu-Apu seperti orang berkulit hitam berkepala bujur, hidungnya yang melintang, berbulu coklat dan mempunyai cahaya lampu yang datang dari cincinnya terdapat juga kepercayaan dari etnik Iranun yang lain yang pernah terserempak dengan hantu ini yang mengatakan bahwa Apu-Apu menggunakan lampu minyak tanah sebagai penerang jalan apabila hantu tersebut duduk, lututnya dikatakan ditinggikan makhluk ini juga boleh menyerupai apa-apa saja bentuk jelmaan lazimnya Apu-Apu akan keluar pada waktu senja untuk mencari makanannya etnik Iranun juga percaya bahwa makhluk ini dikatakan tidak mendetakkan bahaya kepada manusia tetapi ia ditakuti karena ketinggiannya menurut cerita orang yang pernah bertemu dengan makhluk ini Apu-Apu dikatakan akan berjalan sambil bersuluh dengan cahaya lampu untuk memburu kata dan akan hilang dengan sendirinya jika bertemu dengan manusia, hantu ini kan guys, pemalu dengan manusia mengikut kepercayaan dari etnik Iranun, jika seorang yang terserempak dengan Apu-Apu ini mestilah berkata, lag-lag gak mengah Apu-Apu ngale kami yang dilepaskan sebagai tanda hormat agar tidak diganggu oleh makhluk tersebut cerita Apu-Apu ini saya ambil dari cerita oleh Inci Mabul Madin Samdin Abdul Jalil bin Langki dari Kota Belut dalam buku Terbitan Hantu Sabah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah